Intro Pemanasan global sudah parah, siap-siap bencana alam bakal lebih sering datang Intro Gak hanya pandemi covid yang masih menderah hampir seluruh dunia, kita juga dihadapkan dengan berbagai bencana alam yang seperti lebih sering terjadi. Di negara-negara yang sepertinya jarang bencana seperti Jerman, beberapa saat lalu bahkan sampai terjadi banjir bandang yang sangat parah. Badai Topan dan Siklon sudah berkali-kali melanda dengan level kerusakan yang luar biasa. Bahkan di pertengahan 2021 ini, wilayah Amerika Serikat dan Kanada bagian Pasifik mengalami gelombang suhu panas yang luar biasa karena baru kali pertama terjadi dalam seribu tahun. Bagaimana tidak, kok bisa-bisanya suhu udara di negara empat musim yang cenderung sejuk, tembus 49 derajat Celsius. Lebih dari seribu orang, sebagian besar dari Kanada tewas akibat hal ini. Masalahnya, para ilmuwan memprediksi bencana-bencana ini bakal lebih sering terjadi di masa depan. Alasannya, pemanasan global sudah sangat parah dan kita sepertinya sudah terlambat untuk mengendalikannya. Pada Senin, hari ini, para peneliti dari Intergovernmental Panel on Climate Change, badan PBB yang memang meneliti perubahan iklim dan dampaknya, mengeluarkan laporan yang cukup mengkhawatirkan. Omong-omong, jumlah penelitian adalah 284 orang dari 66 negara. Hasil penelitian ini adalah suhu permukaan bumi secara global sudah naik 1 derajat Celsius, lebih tinggi dari 2011 hingga 2020 daripada suhu 1850 hingga 1900. Bahkan ada kemungkinan pada 2030 nanti, suhunya naik 1,5 derajat Celsius. Apa penyebab dari kenaikan suhu bumi ini? Jawabannya satu, manusia dan keserakahannya. Pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan berbagai kerusakan alam lainnya jadi pemicu hal ini. Sayangnya, dampak dari hal ini juga mengancam umat manusia sendiri. Diperkirakan gelombang panas bakal semakin sering terjadi di masa depan. Musim panas bakal lebih lama, serta musim dingin bakal berlangsung lebih pendek. Jika suhu rata-rata terus naik hingga 2 derajat Celsius, pertanian di dunia bakal semakin kacau. Dampak lain yang bakal terjadi adalah bencana-bencana seperti banjir parah karena curah hujan yang semakin parah. Kekeringan di berbagai tempat, tenggelamnya area pesisir karena naiknya permukaan air laut, hilangnya es dikutub, matinya ekosistem laut karena kenaikan suhu air laut, hingga makin seringnya badai, topan, siklon, tornado, dan sejenisnya. Mau tidak mau, kita harus mulai mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Ekosistem yang sudah rusak seperti hutan yang gundul juga harus segera diperbaiki. Selain itu, kita juga harus lebih baik dalam menjaga sumber air. Sementara itu, ilmuwan PBB telah memperingatkan umat manusia hanya memiliki satu dekade untuk menyelamatkan planet ini dari kiamat pemanasan global yang semakin memburuk selama 50 tahun terakhir. Sebuah laporan ilmiah utama PBB yang dirilis akhir pekan lalu menekankan bahwa aktivitas manusia telah mempengaruhi perubahan iklim dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat diubah. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut, peringatan itu sebagai kode merah untuk kemanusiaan. Hal itu dikatakan setelah laporan itu mengklaim 5 tahun terakhir telah menjadi rekor terpanas sejak 1850 dan tingkat permukaan air laut baru-baru ini hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan 1901 hingga 1971. Laporan baru juga menekankan bahwa pemanasan global hingga saat ini telah membuat perubahan iklim yang tidak dapat diubah pada banyak sistem pendukung planet kita. Hal itu dikarenakan lautan akan terus menghangat dan menjadi lebih asam dan gletser akan terus mencair selama beberapa dekade atau abad. Para ilmuwan mengancam bahwa dampak di masa depan bisa menjadi ekstrim. Dengan seluruh lapisan es di kutub utara, kemungkinan besar akan mencair pada September 2050. Selain itu, peristiwa kenaikan permukaan air laut ekstrim yang biasanya terjadi sekitar dalam satu abad. Diproyeksikan, terjadi setidaknya setiap tahun. Pada lebih dari setengah lokasi pengukur pasang surut pada tahun 2100. Hampir setiap negara di bumi menandatangani tujuan dari Perjanjian Iklim Paris pada tahun 2015. Sebuah fakta yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu global jauh di bawah 2C abad ini dan untuk mengejar upaya suhu bumi untuk tetap di bawah 1,5 Celcius. Laporan baru ini mengatakan bahwa di bawah semua skenario emisi yang dipertimbangkan oleh para ilmuwan. Kedua target akan dipatahkan abad ini kecuali pemotong besar-besaran dalam karbon terjadi. Para penulis bahkan percaya bahwa 1,5 Celcius akan tercapai pada tahun 2040 di semua skenario. Dan suhu ini dapat dicapai lebih awal jika emisi tidak dikurangi dalam beberapa tahun ke depan. Namun para ilmuwan berharap bahwa pengurangan dalam emisi gas rumah kaca dapat menstabilkan kenaikan suhu dan bencana dapat dihindari. Laporan itu yang merupakan tinjauan besar pertama dari ilmu perubahan iklim sejak 2013. Dirilis kurang dari 3 bulan sebelum KTT iklim di Glasgow yang dikenal sebagai COP26. Saya mengandalkan para pemimpin pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan COP26 sukses. Begitulah katanya. Namun bagian lingkungan dari situs Guaido Fawkes berjudul Gaya Fawkes mengklaim bahwa PBB telah memprediksi bencana lingkungan akibat pemanasan global selama 50 tahun dengan keruntuhan yang sering dijadwalkan terjadi dalam satu dekade. Memang, pada tahun 1972, Direktur Program Lingkungan PBB pertama, Maurice Strong menyatakan bahwa dunia hanya memiliki 10 tahun untuk menghindari bencana. Satu dekade kemudian, penerut Strong, Mostafa Tolba, memperingatkan bahwa dunia hanya memiliki 18 tahun sebelum bencana lingkungan yang tidak dapat diubah seperti bencana nuklir manapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!